Alhamdulillah hari ini saya DKM DKS Hari ini saya Surat Rahmi Hari Jumat Ada Pak DKM Demani beliau tadi Menyampaikan bermasalah Jawa kita akan fasilitasikan Sesuai dengan pesan dari Pak B.J. Gubernur Pak Herubudi Artono Turun ke wilayah, melihat warganya Apalagi sekarang kita sedang Menggalahkan stunting ya Bagaimana kita membuat Stunting di Jakarta Timur Jadi ada KDPKK, ada Osiandu Ada Sumantik dan sebagainya Tentu ini semua untuk Kejahatan masyarakat di Jakarta Timur Bagaimana masjid ini dibuat untuk pembinaan umat Pembinaan masyarakat Masyarakat bisa duyuk, bisa gotong royong, bisa bersama Siapapun dia Siapapun Supunya dia adalah Warga besar kita Diikat oleh kebenekaan Yang terakhir saya pesan Bentar lagi tahun politik Jangan jadi perpecahan di masjid ini Harus kita kompak, harus bersama Mendukung semua program-program merintah Apalagi kita masuk tahun politis kan Saya khawatir takut terjadi Biasakan dan sebagainya Karena Jakarta Timur ini luar sekali Kita harus mengingatkan Tantar warga Al-ulama, umaro, toko masyarakat Dan semua elemen yang ada di Jakarta Timur Pertama, saya ucapkan terima kasih Pada wali kota dan jajaran Yang sudah berkenan untuk menyantuni Anak-anak kami di sini Kedua, juga terima kasih Atas bantuan beliau Dalam bentuk program pembangunan Dimana biasanya masjid al-hidayah ini Jadi tempat pengungsi banjir Dengan adanya sumur resapan Alhamdulillah Sudah dua tahun berjalan ini Sudah tidak ada lagi Pengungsi di masjid al-hidayah Artinya program yang Dalam bentuk sumur resapan Berhasil di lingkungan kami Terima kasih atas nama warga Terima kasih atas nama jemaah Mudah-mudahan Pak Wali Kota selalu sehat Panjang umur dan berkah Dan semuanya kami siapkan Terima kasih Terima kasih atas nama jajaran 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 Terima kasih atas nama jajaran